Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fidoje Zahra NBM 1910301110 Disini saya akan menyampaikan materi tentang kodret bahasa Bagian materi yang saya bahas disini adalah tentang ciri-ciri bahasa manusia yang membedakan dengan bahasa binatang Ada delapan ciri-ciri yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa binatang Yang pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan terhadap struktur Yang kedua, bahasa manusia digunakan secara kreatif Yang ketiga, bahasa manusia dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai peristiwa Yang keempat, bahasa manusia memiliki struktur ganda Yang kelima, bahasa manusia diberoleh secara turun-temurun Yang keenam, bahasa manusia bersifat arbitrar Yang ketujuh, bahasa manusia memiliki pola dualitas Dan yang terakhir dan kedelapan, bahasa manusia memiliki sistematisitas Dari kedelapan ciri-ciri tersebut, saya akan mengkaji tentang beberapa ciri-ciri Seperti Bahasa manusia diperoleh secara turun-temurun Yang berarti, bahasa diturunkan dari satu generasi ke generasi lain Untuk mencegah kepunahan bahasa itu sendiri Oleh karena itu, kita masih bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu Yang usianya sudah ratusan tahun sejak beberapa generasi sebelum kita Sehingga bahasa itu tetap pelestari dan ada Selanjutnya, bahasa manusia bersifat arbitrar Yang berarti, bahasa dapat diungkapkan dengan cara lisan, tulisan, maupun isarat Bahasa itu bersifat arbitrar atau manasuka Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya Sebagai contoh, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki empat Dan memiliki belalai serta gading Sebagai konsekuensinya, bahasa harus bersifat konvensional Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang sama Tersistem tanda bahasa mereka Dan masyarakat memiliki kesepakatan yang sama dalam sebuah penamaan Hal itu penting agar bahasa dapat menjadi alat komunikasi yang sesuai dengan fungsinya Contoh, seperti kata Kue yang berarti ajakan Kata tersebut merupakan kata yang dibentuk secara begitu saja Selanjutnya, bahasa manusia memiliki pola dualitas Maksud dari pola dualitas di sini berarti Bahasa manusia memiliki dua lintas bunyi Bahasa tidak bermakna sebelum digabungkan berdasarkan kaida bahasa tertentu Dalam suatu komposisi Contoh bunyi R, bunyi A, bunyi C, bunyi I Mereka tidak bermakna Kecuali bunyi itu bermakna setelah digabungkan menjadi kata cair Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!